Untuk memeluk agama Islam Di hadapan para saksi Dalam dunia olahraga, hal menarik tak melulu soal prestasi seorang atlet Terkadang cerita mengenai kehidupan mereka juga cukup menyita perhatian Utamanya yang berkaitan dengan keputusan besar yang harus mereka buat Seperti halnya beberapa atlet berikut ini yang memilih untuk pindah kehakiran Seperti menjadi seorang mualat alias memeluk Islam Penasaran kan siapa saja mereka? Gak usah malamah, berikut ini 7 atlet Indonesia mantap pindah keyakinan menjadi Islam Linsuel Cook Linsuel Cook merupakan salah satu atlet Indonesia yang memantapkan diri untuk menjadi mualat Mantan atlet Wushu ini mulai menunjukkan jati dirinya sebagai seorang Muslim Setelah ASEAN Games 2018 selesai Pada awalnya, Linsuel Cook memeluk agama Buddha sejak lahir Lingkungan pertemanan Linsuel menuntun wanita berjuluk Ratu Wushu Indonesia ini untuk mengenal Islam Rasa ingin tahunya membawa Linsuel untuk mempelajari Islam sejak 2015 silam Wanita kelahiran 1991 ini pun perlahan-lahan memahami ajaran Islam Kini dia pun tampil dengan belutan hijab syarih dan menjadi Muslim yang taat Linsuel Cook pun telah menikah dengan Ahmad Hulaifi yang juga merupakan seorang atlet Wushu Kebahagiaan keduanya pun semakin lengkap dengan kehadiran putra mereka pada 2020 lalu Bernama Ahmad Zubair Harmonis banget ya keluarga satu ini Maria Febe Maria Febe Kusuma Stuti juga menjadi salah satu atlet yang menjadi mualap Nama Maria Febe mungkin gak asing lagi di telinga pecinta bulu tangkis tanah air Sebuah mantan pemain tunggal putri nomor 1 pelatnas ini beberapa kali mengharumkan nama Indonesia di sejumlah turnamen berlevel internasional Seperti yang kita ketahui jika Maria sejatinya lahir dari keluarga Kristen yang taat Meski begitu Maria merasa tenang setiap kali mendengar suara azad Hal tersebut pun yang membuat Maria tertarik pada Islam Seiring dengan meningkatnya karir Maria di dunia bulu tangkis Ia pun dipanggil untuk mengikuti pelatnas Selama menjalani hari-hari di pelatnas Disitulah Maria menjadi semakin mantap memeluk agama Islam Melalui bantuan dari seorang ustadz Di tahun 2013 Maria mengucapkan dua kalimat jahadat Meski pada awalnya ia merahasiakan hal ini dari orang tuanya Pada akhirnya Maria mengungkapkan hal tersebut Usai menjadi moalaf Maria Febe pun memutuskan untuk menutup aurat dengan balutan hijab Wah, semoga selalu istiqomah ya Mbak Maria Diego Mishos Diego Mishos merupakan pesepak bola yang memiliki sejarah masa lalu yang kelam Atau bisa dibilang sebagai bad boy Meski demikian, mantan kekasih Nikita Willy ini merupakan salah satu atlet yang menjadi moalaf Diego mengucapkan dua kalimat syahadat di pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 7 Februari 2013 lalu Dimana usianya masih 22 tahun Setelah memeluk agama Islam, mantan pemain Borneo FC ini mengaku telah menemukan kedamaian hidup Hal tersebut semakin bertambah ketika Diego yang telah berkeluarga dan memiliki dua orang anak Dari pernikahannya dengan Dea Anandaboru Simatopak Diego mengatakan bahwa kedua anaknya itu membuatnya sadar untuk mengubah gaya hidupnya yang dulu Seperti mengkonsumsi narkoba dan pemakai obat-obat terlarak Untuk saat ini, Diego dikabarkan bakal bergabung ke klub yang diakuisisi Rafi Ahmad, Rans Cilegon FC Namun belum ada kepastian terkait transfer tersebut Buat kalian yang tahu, muncul di kolom komentar ya Christian Gonzales Hampir 18 tahun, mantan bomber timnas Indonesia Christian Gonzales Memutuskan menjadi mualaf di Masjid Agung Al-Akbar, Surabaya Kali itu Gonzales masih memperkuat PSM Makassar dan tinggal di mes pemain Kultu masyarakat Makassar yang sebagian besar memeluk Islam Berpengaruh pada proses Gonzales menjadi mualaf Setelah menjadi mualaf, Gonzales memiliki nama yang islami yaitu Mustafa Habibi Peran sang istri Eva Gonzales juga mengambil peran dengan proses mualaf pria berusia 45 tahun ini Gonzales kerap melihat Eva saat berudu yang pada saat itu Gonzales mau menjadi mualaf Now for your information nih, Gonzales dan Eva menikah pada tahun 1995 Dan menjadi mualaf pada tahun 2003 Berarti kalau dihitung-hitung, keduanya telah membangun baterai rumah tangga selama 26 tahun Dan telah dikaruniai 4 orang adat Sedangkan untuk saat ini, Gonzales bergabung dengan klub milik Raffi Ahmad, Ranz Cilegon FC Adrianti Firdasari Adrianti Firdasari merupakan mantan pemain tunggal putri yang memutuskan gantung raket pada 2015 silap Meski telah pensiun sebagai atlet, namun Firdasari tak meninggalkan dunia bulu tangkis begitu saja Kini ia disibukkan menjadi seorang pelatih di PB Jaya Raya Jakarta Firdasari memutuskan untuk mengundurkan diri setelah memiliki kitra karir profesional selama 22 tahun di dunia bulu tangkis Selama itu pula, Firdasari mampu menyabet medali emas SEA Games Filipina 2005, medali perak SEA Games Jakarta 2011, dan juara Indonesian Masters 2014 Terlepas dari situ, rupanya Firda mantap untuk menjadi muala ketika sudah pensiun menjadi atlet bulu tangkis Kini Firdasari juga terlihat anggun dengan balutan hijab yang ia kenakan dan lebih memperdalam belajar agama Tidak hanya itu, ia bahkan memiliki brand hijab sendiri loh, yang diberi nama Baidia Buat kalian yang hijabers, boleh banget nih kepoin Instagramnya Markus Horison Nama Markus Horison pasti sudah gak asing lagi di telinga pecinta sepak bola Sejak dipercaya menjadi penjaga gawang tim merah putih pada babak penyisihan grup Piala Asia 2007 lalu, menggantikan jenri pitoy Nama Markus pun mulai banyak dikenal di jagad sepak bola Indonesia Tidak hanya itu, ia juga merupakan salah satu atlet yang menjadi muala Hal itu bermula pada tahun 2004, Markus Horison mendapatkan hidayah dan memutuskan untuk memeluk agama Islam Semenjak menjadi muala, Markus Horison memiliki nama yang lebih islami, yaitu Muhammad Haris Maulada Keputusan Markus untuk menjadi muala bukannya tanpa rintangan Di masa-masa awal perjalanannya memeluk Islam, ayah beserta ketiga kakaknya menentang keputusan Markus Diketahui jika Markus terlahir dan dibesarkan dari keluarga yang memeluk agama Kristen Namun pada akhirnya, keluarga Markus bisa mengerti keputusan yang diambil oleh Markus Semoga selalu bahagia dengan keputusan yang diambil ya Abanda Herman Pada 18 April 2013 lalu, Abanda Herman yang merupakan mantan Bek Persid Bandung tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat Sebelumnya, Abanda memeluk agama Nasrani Setelah menjadi muala, nama Abanda pun sudah berganti menjadi Ahmad Abanda Herman Keinginan Abanda untuk menjadi seorang muslim dilandasi oleh ketertarikannya dengan agama Islam Abanda menilai jika Islam memiliki arti tersendiri dalam tata cara beribadah Sementara itu, Abanda juga mengaku jika pilihannya menjadi muala adalah murni keinginannya sendiri Tanpa ada paksaan dari siapapun Mengenai respon keluarga Abanda, ia mengatakan jika pilihannya tersebut telah mendapat restu dari keluarganya Untuk saat ini, Abanda berstatus sebagai free agent dan mendapat posisi sebagai Bek Nah dari ulasan tadi, atlet mana yang jadi idola kalian? Comment di bawah dok? Thank you bad lovers!